Berita selanjutnya beralih ke konflik Armenia dan Azerbaijan Tribunals. Armenia mengklaim Angkatan Bersenjata Azerbaijan melanggar gejatan senjata di perbatasan. Hal ini dibuktikan dengan serangan Azerbaijan yang menggunakan senjata ringan untuk menembak ke arah timur di perbatasan kedua negara. Diketahui klaim tersebut diungkapkan oleh layanan pers Kementerian Pertahanan Armenia. Kementerian Pertahanan Armenia menerangkan pasukan Azerbaijan telah menembaki beberapa pemukiman Armenia pada selasa 13 September dini hari. Lantas Dewan Keamanan Armenia mengadakan pertemuan darurat. Hasilnya Armenia meminta Rusia menggunakan ketentuan perjanjian persahabatan, kerjasama dan saling membantu. Armenia juga akan mengajukan banding ke Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif dan Dewan Keamanan PBB. Sementara itu di sisi lain, Azerbaijan menjelaskan sebenarnya kesepakatan gejatan senjata tercapai. Namun Armenia mengatakan penembakan terus berlaku. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!